Assalamualaikum sahabat familio Kali ini aku mau ngajakin kalian unboxing Jadi aku beliin baju anakku yang nomor tiga Karena dia di usia 4 jalan kelima tahun Jadi aku belinya di usia yang 4 sampai 5 tahun Ternyata pas datangnya emang worth it ya Dengan harga yang super murah menurutku sih Dan bahannya juga bagus Terus baby teri dan bu Jadi adem kaos luntur untuk gerakan anak-anak yang super duper ya Sahabat familio Tapi sayang nih lagi-lagi setiap belanja online Pasti ada minusnya ya sahabat familio Tapi gak apa-apa minusnya masih bisa diakali kok Jadi ini bajunya masih kegedean banget Banget-banget kegedean Jadi bawahnya kegedean Tangannya juga kegedean Nah aku punya tips untuk kalian yang mau menciasati Kalau dipotong juga emang ya sahabat familio Karena anak-anak itu biasanya 1 bulan udah selisih beberapa senti Jadi untuk anak-anak yang memang pertumbuhan tingginya lebih cepat Nah aku lebih saranin ke sahabat-sahabat familio semuanya Beli baju yang agak gede emang ya Jadi beli baju yang agak gede itu ya biasa lah ya ibu-ibu Jadi nanti di beberapa bulan itu masih bisa kepake Kalau emang bajunya ngepres banget Ngepres di badannya anaknya Yaudah dipakekan aja setiap hari Karena sayang sahabat familio Selisih 1 bulan aja udah berganti berat badan dan tinggi anak Jadi kalau aku ya Aku tuh selalu beli baju yang agak gedean dikit Jadi misalnya umur 4 aku selalu beli di umur yang setelahnya Karena apa? Karena ada biasanya itu small cutting ya Jadi memang khusus untuk ukuran-ukuran yang kecil Namun aku gak mau daripada kekecilan Mending kebesaran ya sahabat familio Jadi gak riskan, gak buang-buang dulu juga Nih kan kebesaran banget, banget-banget kebesaran Gimana kita mau ngakalinya Nih aku punya tips buat sahabat familio semuanya Kalo motif itu aku suka banget ya Motifnya cocok banget Oke ini aku mulai untuk anak-anak bikin ya Sahabat familio kalo man-man suka juga Potongin motifnya Suka yang ngepres-ngepres nih gak apa-apa Kalo aku cerah ya sahabat banget Terus kalo beli pas small cutting itu gak bisa kepake sama sekali Dan jadi aku mesti kalo udah hari online gitu Boleh ya salah kebudi yang terkit Terus jangan lupa sama seluruh juga Aku sangat cerah ya Salah apa-apa dan lain sebagainya Aku sudah cantumi Terlalu work it sama Terlalu work it ya sahabat familio Sama bajunya langsung aja klik-klik belanja Check out, bayar Begitu sampai gak sesuai dengan harapan Nah yang sampai seperti itu ya sahabat familio Jadi memang benar-benar harus kita baca bahannya apa dari sebagainya Tapi ini aku ada tipsnya Yaitu langsung aja ke tipsnya ya Karena ini emang gak gedean di bagian kaki Karena kepanjangan ya Kepanjangan Jadi udah aku jahit sum aja Temen-temen sahabat familio Tau kan jahit sum Jadi jahitannya gak begitu kelihatan Jadi dikelem aja Supaya nanti dia gak rusak gitu ya Biar masih bagus gitu Jadi kita kelem aja Karena anaknya termasuk anak-anak yang selisih tingginya Dari yang sebelumnya lumayan ya Cepet banget tingginya Jadi aku kelem aja Terus untuk di bagian tangannya Aku kasih elastis ya buat familio Karena ini masih aku lihat Di tangannya itu masih dia ada Obrasannya dikit Itu masih bisa dimasukin elastis Yang ukuran kecil ya Sahabat familio Yang gak begitu kecil lah ya Ada yang Mungkin yang paling kecil bisa Sama yang agak tanggung ya Sahabat familio Kalau bisa Kayaknya jelit ya Sahabat familio Jadi aku Berputar-putar dulu Gak usah dijelit lagi Karena aku mau nyelitkan Di bekas obrasnya Sahabat familio Seperti apa sih jadinya Nah kita lihat ya Ini udah kegelian banget Ini kalau yang merah ini Emang udah ada kerutan di tangan Jadi dia Gak khawatir Kepanjangan di tangannya Oke kita lanjut aja Jadinya seperti apa nih Jadinya seperti ini Sahabat familio Nah ini bekas klemnya ya Bekas jahit sumnya Jadi aku jahitnya Lumayan ya Agak panjang banget Cuman gak apa-apa lah Biar makainya agak lama juga Oke Oke sahabat familio Karena memang Ini lagi mendesak ya Untuk acara Silaturami Silaturami Bagunya udah habis juga Karena Masih ada di lounge Dan ini ceritanya Kita mau langsung Cus Nah karena Ini mau langsung dipake ya Sahabat familio Nanti Ini Aku kasih elastis Yang besar Tapi aku potong aja Gitu Karena memang adanya yang besar Dan aku Selalu Eman Kalau beli lagi Jadi udahlah Pake itu aja Sementara Dan ini hasilnya Seperti ini Sahabat familio Nah jadi itu aku potong Jadi agak lebih kecil Kalau sahabat familio Mau Beli ya Gak apa-apa Tapi memang ada Ada Bahan yang tidak terpake Di rumah Yaudah Aku Tempelin aja Biar menjadi Barang yang bermanfaat Gitu Sahabat familio Dan jadinya Seperti ini Oke sahabat familio Terima kasih banget Udah nontonin aku Udah bantuin nih Silahkan temen-temen Yang udah jago banget Untuk jahit-menjahit Bisa kasih saran Di kolom komentar ya Dan ini adalah Cara ngakalin Tanpa permak ya Ngakalin dengan cepat Tanpa permak Baju Karena permak Baju pun itu Membutuhkan biaya Selain membutuhkan biaya Juga membutuhkan waktu Nah Cara ngakalinya Itu seperti ini Sahabat familio Untuk baju yang agak kegedean Untuk gamis ya Tentunya Oke sahabat familio Thank you banget Dan jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Dan Thank you See you di video berikutnya Jangan lupa nonton terus ya Dan dukung Kami selalu Thank you For watching Assalamualaikum Sahabat familio Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton